Korupsi itu kan masalah yang bisa kita berada, yang itu kejahatannya dalam hukum kan, maksudnya diberadaan. Sekarang ini bagaimana hukum itu memberi ganjaran hukuman yang segera ketatnya kepada mereka berada korupsi. Korupsi individu atau korupsi bersemangat, dan kita kembalikan sekarang kepada bagian kepada Kementerian Kehakiman, kepada Kepulauan Jaksa, kepada Kepulauan Jaksa, yang banyak menangani masalah korupsi kepada KTK, itu benar-benar penangani itu. Pelayat yang sudah mesinnya maju, lalu majunya tadi terlambat. Karena produksi itu kan, itu uang yang hilang untuk pendidikan, itu uang yang hilang untuk hidup, untuk kesehatan, untuk pelaku itu semuanya. Itu tak sedikit karena, dan keluarga itu, wah, luar biasa tuh menerima korupsi. Karena negeri yang menurut juga berapa ya, juga di Jokong juga, sangat kencang itu, siapa korupsi yang tinggi. Indonesia sudah bisa, asal kita maaf. Dan sekarang ini, korupsi itu juga adalah budaya. Kalau budaya sudah berulama, maka mengikis pendidikan itu, maka waktu. Karena itu harus ada percepatan, program, untuk mengikis korupsi dengan pendidikan dari masa ini. Itu pentingnya tadi, kalau kita bisa menjaga bumi, selama pelajaran itu kita mempunyai etika. Dan dengan selidiknya kita tidak tahu, dunia berlaku korupsi. Jadi, seperti ibu ini, saya sudah melihat bahwa pemerintah harus melakukan pendidikan dan korupsi dari anak-anak. Kita bisa diajarkan di rumah, di sekolah, dan mereka yang membuat buku banyak sekali. Buku-buku yang enak dibaca, buku yang organisasi yang bagus, buku-buku elektronis, dapat menceritakan. Dan harus kesusiasi untuk mereka, karena tugasnya untuk mereka itu begitu. Tugas mempertahankan juga harus meluatkan masyarakatnya penduduk yang menjadi peserta. Jangan lupa untuk meluatkan masyarakat.